Pendekar Binal Jilid 14. Kalau saudara keluarga Li tidak sesuai mengincar barangmu, bagaimana kalau saudara keluargamu demikian tiba-tiba seorang menanggapi dengan suara dingin, ketus suara itu, perlahan seperti mengandang terbawa angin dan membuat pelingasi pendengarnya merasa risi. Seketika air muka Tisimlem berubah pucat, tanpa terasa ia bergumam, tiga utas bulu dari gobisan. He he, kiranya kau pun kenal nama kami kembali suara seorang menanggapi, suaranya tajam seperti ayam berkotek yang lehernya tercekik. Perlahan Tisimlem membalik tubuh, terlihatlah seekor kuda tinggi besar berdiri di belakangnya, di atas pelana ukuran besar yang dibuat secara khusus duduk berjajar tiga orang. Orang pertama sekilas pandang mirip anak kecil berumur 5-6 tahun, tapi kalau diteliti barulah jelas kelihatan bahwa bocah ini sudah berjenggot. Jenggotnya yang putih halus itu mirip bulu kera. Bukan saja bagian mulutnya berbulu, bahkan di atas matanya, bagian dahi, kuduknya, telapak tangan, setiap bagian tubuh yang dapat terlihat, semuanya berbulu. Anggota badannya tidak cacat atau kurang, cuma tempatnya yang keliru, matu kiri lebih tinggi daripada matu kanan, mulut merot hingga ujung bawah dekat dengan tenggorokan, hidungnya hampir terbalik menjungkit ke atas. Bentuknya itu pada hakikatnya tidak mempermanusia, atau manusia yang kurang sempurna karena salah cetak. Merinding rasanya Tisimlem menyaksikan wajah buruk itu meski di tengah hari bolong. Orang aneh itu pun sedang memandang Tisimlem, katanya sambil mengekek, pernahkah kau dengar nama makan hati kunyah jantung memediong? Nah, itulah diriku sendiri. Paling baik jangan kau pandang padaku, jika pandang agak lama mungkin perutmu bisa sakit. Memang memuakan juga orang ini, Tisimlem tidak ingin mendengar ucapannya, tapi justru tak bisa tidak harus mendengarnya, habis mendengar rasanya ingin muntah. Maka cepat ia pandang orang kedua. Bentuk orang kedua pun tidak lebih cakep daripada momediong atau si ulat berbulu, tubuhnya paling tidak lebih besar satu kali lipat, malahan lehernya paling sedikit tiga kali lipat lebih panjang. Leher yang kecil panjang itu justru menyangga sebuah kepala yang kecil dan meruncing ke atas, kepala dan leher hampir sama besarnya, rambutnya kaku berdiri laksana landak, tapi mulutnya merongos, dagu bawah menonjol keluar dan hampir dapat dibuat gantungan botol. Sebisanya Tisimlem menahan perasaannya, tegurnya, dan kau inikah mokongkah, si ayam jantan simo. Orang itu tertawa lebar sehingga kelihatan barisan giginya yang mirip gergaji, jawabnya, kau jangan menggereget, sudah biasa, barang siapa melihat aku pasti geregetan. Sungguh Tisimlem ingin mendekat telinganya, sebab suara orang ini pada hakikatnya bukanlah manusia sedang bicara melainkan lebih mirip payang berkotek pada waktu akan disembelih. Kalau bentuk tampang kedua orang ini sedemikian jelek, maka Tisimlem benar-benar tidak ingin memandang lagi orang ketiga. Namun mau tak mau dia memandang juga. Ia pikir orang ketiga ini mungkin lebih enak dipandang, ia tidak percaya ada manusia lain yang lebih buruk rupa daripada kedua orang tadi. Mendingan jika tidak dilihatnya, sekali pandang, ya Allah. Kalau kedua orang tadi masih ada sedikit bentuk manusia, orang ketiga ini sungguh sedikit pun tiada berbentuk manusia, tapi lebih tepat disebut King Kong, itu raksasanya orang hutan. Jika tubuh Mokong keh lebih besar satu kali lipat daripada Momodiong, maka tubuh si King Kong ini paling sedikit empat kali lipat lebih gede daripada Momodiong. Kalau leher Mokong keh panjang dan kecil, si King Kong ini ternyata sama sekali tidak punya leher, buah kepalanya itu pada hakikatnya tumbuh langsung dari pundaknya. Momodiong berbulu putih dan halus, adapun bulu si King Kong ini tebal, kasar dan hitam, bahkan mulut dan hidung pun tak kelihatan, hanya sepasang matanya yang bersinar buas. Di tempat sembunyinya, Siou Hai Ji juga dapat melihat dengan jelas bentuk ketiga orang ini, sungguh ia ingin tertawa geli. Ia tidak habis pikirkan bagaimana ketiga orang itu dicetak dan dilahirkan oleh ibunya. Jika anak-anaknya berbentuk demikian, maka wajah bapak biangnya sungguh sukar untuk dibayangkan. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa ketiga bersaudara Simo ini adalah tokoh kalangan hitam yang terkenal kejam dan keji selama belasan tahun terakhir ini. Siapa yang keperguk mereka, jangankan tertawa, ingin menangis saja tak dapat menangis. Sudah sejak tadi Siou Hai Ji mengikuti jejak mereka secara diam-diam, ia lihat beberapa li bersaudara mengejar pisim lem, dilihatnya pula mo bersaudara ini pun mengintil di belakang li bersaudara. Kuda tungangan bersama ketiga mo bersaudara itu sungguh tinggi besar, tapi langkahnya enteng dan cepat sehingga sepanjang jalan tak diketahui oleh li bersaudara. Tentu saja sekarang li bersaudara itu sudah tahu, lelaki kekar yang tadi kelihatan kering itu kini jadi mengkerat demi nampak ketiga makhluk aneh ini, tanpa terasa tubuh mereka gemetar. Diam-diam Siou Hai Ji heran. Jelas sasaran ketiga makhluk aneh itu bukankah pihak li bersaudara, mengapa mereka jadi ketakutan? Apakah ketiga makhluk aneh itu mungkin keji dan suka membunuh siapapun tanpa kenal ampun? Dilihatnya badan li bersaudara itu gemetar dan bermaksud mengeluyur pergi. Belasan saudara keluarga li itu memang cekatan dalam hal menunggang kuda, tanpa tanda apapun kuda mereka tampak mudur perlahan. Tiba-tiba momo deong bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, sungguh aneh, bocah seti ini belum lagi kabur, tapi orang si li sudah ingin mengeluyur pergi lebih dulu. Satu di antara belasan li bersaudara itu cepat memberi hormat dan menyeringai, Kami bersaudara tidak berani berebut jasa dengan para ciampual, benda yang berada pada orang si ti ini kami pun tidak ingin menerima bagiannya, sebab itu biarlah kami berangkat lebih dulu. Mokongkah tertawa terkekeh, katanya, baru melihat kami segera kalian hendak pergi, apakah barangkali kalian merasa jijik melihat rupa kami ini? Orang si li tadi menjadi pucat dan tambah gemetar, jawabnya, ah, mana, mana kami, b, berani. Jika tidak berani, mengapa mau mengeluyur pergi tanya Mokongkah? Ah, inilah engkau yang keliru, saudaraku, ujar momo deong tertawa. Kaki kuda bukan tumbuh di tubuh mereka, kaki mereka sendirikan tak bergerak, yang bergerak adalah kaki kuda. Oh, jika begitu bukanlah salah mereka melainkan kuda mereka yang tidak tahu aturan, kata Mokongkah. Cepat orang si li tadi menyambung, Ben, benar, ku, kuda kami. Pantas mampus kuda-kuda itu, ujar Mokongkah. Baru habis ucapannya, mendadak Mo Sing Sing, si King Kong, melompat turun dari kudanya. Meski tubuhnya besar, namun kedua lengannya terlebih panjang dan besar sehingga hampir menyentuh tanah. Tubuh segede itu ternyata tidak mengurangi kegesitan gerak-geriknya. Sekali lompat tau-tau sudah berada di depan kuda pertama para li bersaudara, sekali menjotos, tanpa bersaudara sedikitpun kontan kuda itu roboh terkulai, kepalanya hancur lulu kena jotosan itu. Mau tak mau si Yohaiji terperanjat menyaksikan itu, diam-diam ia mengakui betapa hebat tenaga orang. Dalam pada itu tiga ekor kuda lain sudah roboh pula, semua kepala terpukul hancur. Kuda lain sama meringkik takut, tapi Mo Sing Sing terus memburu maju, setiap ekor diberi tonjokan satu kali laksana mengepuk semangka saja. Dalam sekejap belasan ekor kuda itu sudah roboh binasa tanpa kepala. Para li bersaudara itu sama terperosot jatuh, semuanya pucat lesi bagai mayat. Seorang di antaranya mendadak menjerit terus berlari ke sana, tampaknya ia menjadi gila karena ketakutan. Eh, ada lagi yang tidak menurut, kata Mo Kong Keh. Sekonyong-konyong ia melayang ke sana dengan kepala di depan dan kaki di belakang laksana anak panah pesatnya. Belang kepalanya yang menyerupai kepala jago itu tepat menumbuk punggung orang yang lari itu. Orang itu tidak sempat menoleh, tahu-tahu tertumbuk dan tulang punggungnya patah terus terkulai. Tapi sebelum roboh Mo Kong Keh keburu menangkap bahunya terus dilemparkan ke belakang sambil berseru, Untukmu saudaraku, inilah santapan kegemaranmu. Haha, ada bakpao masih hangat-hangat? Seru Mo Mo Deong sambil tertawa. Sementara itu tubuh lelaki yang dilemparkan Mo Kong Keh itu telah melayang lewat di atas kepala orang banyak. Ketika tepat di atas kepala Mo Mo Deong, mendadak tangannya yang kecil terus merogoh ke dada lelaki itu. Ia hanya merogoh secara perlahan saja. Tubuh orang itu masih terus melayang ke sana, darah tampak memancur keluar, lalu terbanting jatuh di tanah dengan berlumuran darah, dadanya ternyata sudah berlubang. Dalam pada itu tangan Mo Mo Deong sudah memegang satu buah hati manusia yang merah berdarah, bahkan jelas kelihatan masih berdenyut. He he, apakah di antara hadirin ada yang pingin makan bakpao? Masih hangat-hangat, harum dan sedap, demikian kata Mo Mo Deong dengan tertawa. Keruan wajah Li bersaudara pucat sebagai mayat. Air muka tisimlam juga berubah. Tampaknya kalian tak berminat makan enak, untung bagiku, kata Mo Mo Deong pula dengan tertawa. Menyusul hati manusia yang dipegangnya terus digigitnya separoh, lalu dikunyahnya dengan berkeriat-keriut seperti orang makan kacang goreng, darah pun merembes keluar dari mulutnya. Badan para Li bersaudara serasa lemas lunglai dan tak sanggup berdiri lagi, tanpa terasa tisimlam menutupi mulut sendiri, hampir saja ia muntah. Bahkan Siow Hai Ji juga merasa muak menyaksikan adegan luar biasa itu. Sudah sering Siow Hai Ji menyaksikan Lito Ajui makan daging manusia, tapi kero makannya terasa jauh lebih beradab, bahkan mengutamakan kero mengolahnya apakah lebih enak dimasak tim kuah, diangsio atau digoreng, waktu makan juga sopan santun dan tidak menakutkan orang. Tapi kero makan momodiong sekarang ini sungguh tak pernah dilihat Siow Hai Ji, pada hakikatnya menjijikan, terasa biadab dan rakus, tidak paham kero orang menikmati santapan enak. Seumpama ingin makan manusia, minimal juga harus belajar kero makan seperti Lito Ajui itu. Namun besarnya tenaga moh sing-sing, kegesitan moh kongkoh serta kecepatan tangan momodiong ini, semuanya membuat orang terkejut pula. Untuk hal ini Siow Hai Ji harus mengakui kelihayaan mereka. Lebih momodiong hanya sekali merogoh saja dapat mengorek keluar hati manusia yang menjadi sasarannya, baik kecepatannya, terutama ketepatan tempatnya yang harus dirogoh ternyata tidak meleset sedikit pun, apapun juga Siow Hai Ji merasa kagum sekali. Karena itu ia sengaja berdiam diri dan ingin menonton lebih lanjut. Dilihatnya dalam sekejap momodiong sudah makan habis hati manusia tadi, bahkan darah yang meleleh di ujung mulutnya juga terjilat bersih, lalu ia menepuk perut sendiri dan berkata dengan tertawa, sudah dekat musim rontok, obat kuat harus dimakan tepat pada waktunya. Lihatlah kalian, baru habis makankan semangatku lantas bertambah. Benar juga, seketika momodiong tampak bersemangat, bukan saja suaranya tambah lantang, bahkan sorot matanya juga tambah terang, mukanya juga bersembuh merah. Hektometer, apakah kalian sengaja pamer kekuatan padaku si mlem menjengek? Eh, jangan lupa, dalam tubuhmu juga terdapat sebuah begini, ujar momodiong dengan tertawa. Jika kau sayang bakpaumu kemakan, hendaklah lekas serahkan barang itu agar aku tidak perlu membuang tenaga untuk bergemerak, kalau mengeluarkan tenaga aku lantas kepingin makan bakpao lagi. Hektometer, jangan kau harap bentak ti simlem, mendadak ia melompat mundur. Rupanya ia pikir jalan paling selamat adalah kabur. Di luar dugaan, tahu-tahu mom sing sing sudah mengadang di depannya, kedua lengannya yang panjang itu terpentang, betapapun pi simlem hendak menerobos pasti akan kena bekuk. Haha, kepala yang indah begitu, sayang kalau ku hancurkan, kata mom sing sing dengan tertawa. Hanya dua kalimat saja mom sing sing berbicara, lambat lagi ucapannya, tapi sekaligus ti simlem sudah memberondong lawannya belasan kali pukulan dan tepat mengenai sasarannya, terdengar suara belak-beluk berulang-ulang, dada, perut dan bahu mom sing sing benar-benar tergenjot dengan keras. Tapi mom sing sing menganggapnya seperti tidak kena saja, tubuhnya bergeming, bahkan mulutnya tetap mengeluarkan ucapannya tadi, pukulan itu malah seperti menambahkan semangatnya. Habis memukul empat belas kali muka ti simlem sampai pucat dan musuh tetap diam saja, ia tidak mampu melontarkan pukulan kelima belas lagi, ia berdiri terkesima. Sudah habis tanya mom sing sing sambil melonggarkan nafas. Habis, jawab ti simlem dengan menggereget. Baik, sekarang giliranku kata mom sing sing. Muut mendadak sebelah tangannya menghantam. Mana bisa ti simlem menahan pukulan dasyat itu, cepat ia mendak ke bawah dan menerobos lewat di bawah ketiak orang, berbareng sebelah kakinya menjegal dan ditambahi pula dengan sedikit pukulan. Ti simlem tidak berani memandang kelejatuh orang yang serba konyol itu, tapi ia terus melompat ke depan. Mendadak di depan menyembul keluar sebuah benda, ternyata sebuah kepala yang menyerupai kepala ayam jantan. Waktu ia menoleh, dilihatnya mom sing sing sudah melejit bangun dan sedang tertawa lebar. Sedangkan dari sebelah kiri tiba-tiba terjulur sebuah tangan kecil berbulu seperti tangan kerah dan berkata, serahkan barangnya. Dari gerakan ketiga orang itu, sejak tadi si Ohaiji sudah tahu ti simlem pasti tidak mampu lolos, berkelahi jelas juga bukan tandingan mereka. Diam ia menghela nafas dan membatin, tampaknya aku harus ikut campur tangan, walaupun sang guru juga belum tentu mampu menyelamatkan si murid, tapi barang yang dibawa muridnya sekali-kali tidak boleh direbut orang. Dilihatnya ti simlem sudah terkepung di tengah. Sambil menggosok-gosok kepalan segera si Ohaiji hendak menerjang keluar. Tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar kemandang suara keleningan kuda dari kejauhan. Menyusu lantas terlihat sesosok bayangan merah, seperti gumpalan api. Gumpala api itu ternyata terdiri dari seorang bersama kudanya, pakaiannya merah, kudanya juga merah. Semula hanya kelihatan titik merah, tapi dalam sekejap saja sudah dekat. Waktu terdengar kemandang suara keleningan, hati lidanmu bersaudara serta ti simlem sama terkesiap, ketika nampak munculnya orang bersama kudanya yang merah membara itu, belasan orang seketika terkesima seperti patung. Terdengar suara nyaring merdu membentak, seluruhnya ada sembilan belas, siapapun dilarang bergerak. Menyusul cambuk yang juga berwarna merah berputar dan menyabet secepat kilat, dalam sekejap saja para li bersaudara sama terguling dan meringis kesakitan, cambuk orang menyambar tiba, tapi para li bersaudara itu tidak berani lari dan juga tidak berani menangkis, ingin menjerit saja tampaknya juga tidak berani, terpaksa mereka hanya menggereget menahan rasa sakit. Penunggang dan kudanya yang berwarna merah itu terus mengitar satu kali, para li bersaudara seluruhnya terkapar. Diam-diam si Ohaiji bersorak memuji permainan cambuk orang, ia pun bersyukur bahwa ti simlem mempunyai seorang kawan selihai itu sehingga dirinya tidak perlu lagi turun tangan menolongnya. Si Ohaiji tidak tahu bahwa air muka yang berubah paling pucat bukan lain daripada ti simlem sendiri. Matelumlah, Si Ohaiji benar-benar terpesona oleh pendatang yang hebat sehingga tidak sempat mengamati orang lain. Kalau ketiga mau bersaudara terlalu buruk rupa, maka pendatang ini sungguh teramat cantik, pada hakikatnya serupa bida dari yang baru turun dari kayangan. Bajunya merah laksana bara, wajahnya juga bergincu merah bercahaya, kalau cambuknya serupa ular berbisa dari neraka, maka matanya bersinar laksana bintang di langit. Cambuknya berputar, matanya mengerling. Diam-diam si Ohaiji gegetun, batinnya, asalkan dapat memandang sekejap dua saja olehnya, biarpun dicambuk dua-tiga kali juga bukan soal. Namun, namun sabetan cambuknya sungguh teramat keji. Rupanya pemoh yang mengatakan wanita yang kelewat cantik, hatinya juga semakin keji, tampaknya memang tidak salah. Sementara itu para libersaudara yang terguling dan merangkak di tanah karena cambukan nona baju merah, tadi mereka masih mampu merintih, tapi kemudian merintih saja tidak sanggup, apalagi bergerak. Namun cambuk si nona baju merah tidak pernah berhenti menyebet, matanya mendolik, wajahnya bersungut, dinginnya sungguh menakutkan orang yang berani memandangnya. Sekonyong-konyong pisim len berteriak, ada permusuhan apa antara mereka denganmu, mengapa kau menghajar mereka sekeji itu? Hektometer, setiap orang jahat di dunia ini adalah musuhku yang tak dapat kuampuni, jengek si nona baju merah. Kau berhenti seru tisim len pula dengan serat. Kau minta aku berhenti, aku justru ingin menghajar terus jawab si nona baju merah. Berturut-turut ia menyabet lagi belasan kali, habis itu mendadak berhenti. Ia memutar kudanya, dihadapinya ketiga mau bersaudara, matanya menatap tajam, jengeknya, bagus, kalian tidak angkat kaki, cukup cerdik, tapi aku pun tidak melupakan kalian. Nona suruh kami jangan pergi, dengan sendirinya kami menurut, jawab momo deong sambil tertawa. Tahukah kau mengapa cambuku belum kugunakan terhadap kalian? Tanya pula si nona baju merah. Tidak tahu, sahut momo deong. Orang yang merasakan cambukanku boleh hidup, yang tidak merasakan cambukanku harus mati, kata si nona pula. Tapi apakah nona tahu sebab apa kami tidak pergi? Momo deong balas tanya. Memangnya kau berani pergi, ujar si nona. Hah, sebabnya kami tidak pergi adalah karena orang lain takut padamu, tapi kami bersaudara tidak takut, kata momo deong dengan tertawa aneh. Seperti sudah janji sebelumnya, ketiga mau bersaudara itu sering tak menubruk maju. Kepala mokong ke hiarun sing itu menumbuk ke pinggang si nona, kepalan mo sing sing juga lantas menjotos kepala kuda, sepasang cakar kera momo deong terus mencolok mati lawan secepat kilat. Melihat serangan cepat lagi berbahaya itu sungguh si oh hai ji tidak berani membayangkan kera bagaimana si nona akan menangkisnya. Serangan ketiga orang itu mengarah bagian atas, tengah dan bawah, andaikan si nona dapat menyelamatkan kedua matanya tentu juga tak dapat mengelakkan serangan yang menuju pinggangnya, umpama pinggang juga dapat terhindar, tentu kepala kudanya akan remuk. Tak taunya hanya terdengar si nona membentak, cari mampu siap berbareng itu ia bersiul perlahan, mendadak kuda merah tunggangannya itu berdiri menegak, kedua kaki depan kuda itu terus mengepluk kepala si king kong. Sekalipun Mo Sing Sing tahan pukul kepalan manusia, ternyata tidak sanggup menahan injakan kaki kuda, sebisanya ia berusaha mengelak, namun tidak urung pundaknya tetap terinjak sehingga jatuh terguling. Saking kagumnya hampir saja si oh hai ji bersorak gembira, walaupun sudah diduganya bahwa ilmu silat si nona baju merah pasti sangat liai, tapi tak terpikir olehnya bahwa kuda tunggangannya juga lain daripada yang lain. Waktu ia berpaling ke sana, terlihat Momo deong dan Mo Kong ke juga menggeletak semua, kedua tangan Momo deong patah sebatas pergelangan tangan, sedang kepala Mo Kong ke pecah terpisah menjadi dua. Biarpun tajam pandangan si oh hai ji, namun ia cuma mempunyai sepasang meta, sempat melihat sebelah sini, sukar lagi memandang sebelah sana pada saat yang sama, sama sekali ia tidak tahu kera bagaimana si nona baju merah membereskan kedua lawan yang lain. Tanpa turun dari kudanya, hanya sekejap saja nona cantik itu sudah membereskan ketiga makhluk aneh itu, sungguh sukar dibayangkan betapa tinggi kepandainya. Namun Pism Lam cukup kenal kepandain si nona baju merah, rupanya ia pun sudah tahu apa yang bakal menimpa diri ketiga orang aneh itu, makanya sama sekali ia tidak mengunjuk rasa kaget, ia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Si nona baju merah tidak menggubris Pism Lam, dia mengendarai kudanya memutar satu lingkaran, cambuknya tetap menyabet ke sana ke sini, setiap tubuh yang sudah menggeletak itu di cambuknya untuk mengetahui apakah orang masih dapat bergerak atau tidak. Tapi tiada seorang pun dapat bergerak lagi, sembilan belas sosok mayat sudah menggeletak dengan babak belur, ada yang kehilangan kaki atau tangan, ada pula yang kepalanya pecah. Sementara itu Seng Surya sudah mulai termenam di ufuk barat, senja telah tiba, si nona baju merah yang cantik itu perlahan mengelilingi mayat yang bergelimpangan itu. Ti Sim Lam tetap berdiri di sana tanpa ada maksud ingin melarikan diri, ia hanya melotot memandang si nona baju merah, namun air mukanya yang pucat tidak berbeda banyak dengan tubuh-tubuh yang menggeletak di tanah itu. Akhirnya si nona baju merah memutar kudanya ke depan Ti Sim Lam. Walaupun tempat sembunyi si ohaiji berada di belakang si nona sehingga tidak dapat melihat mukanya, tapi ia menduga si nona tentu sedang tertawa. Tanpa tertawa saja sudah demikian cantiknya, waktu tertawa entah berapa kali terlebih menggiurkan. Diam-diam si ohaiji menyesal tak dapat melihat wajah si nona. Ia menduga si nona mungkin menaruh hati kepada Ti Sim Lam, makanya dia membereskan semua orang yang memusuhi Ti Sim Lam. Tak terduga lantas terdengar nona cilik itu mendengus, hektometer, bagus Ti Sim Lam, kau memang hebat sehingga mampu lari sampai di sini. Orang yang dapat kabur sejauh ini dari tanganku, selain dirimu tiada keduanya lagi. Ti Sim Lam tetap mendelik saja tanpa menanggapi. Si nona baju merah berkata pula, tapi sekarang kau tak mungkin dapat kabur lagi. Sebab itulah aku tidak kabur, jawab Ti Sim Lam tiba-tiba. Eh, HM, sangat cerdik, jauh lebih pintar daripada orang ini, kata si nona baju merah. Tapi kalau kau benar cerdik, maka lekas serahkan barangmu itu agar aku tidak perlu buang tenaga lagi. Mendengar percakapan mereka itu semakin kaku, baru sekarang si Yau Hai Ji tahu bahwa maksud tujuan kedatangan si nona baju merah ternyata tidak untuk menolong Ti Sim Lam melainkan serupa dengan orang yang dibinasakannya itu. Tiba-tiba tergerak hati si Yau Hai Ji, ia merogoh keluar semacam benda, lalu merunduk ke sana. Angin meniup santer sehingga rumput panjang berkeresekan oleh desiran angin dan kebetulan dapat menutupi suara gerak gerik si Yau Hai Ji. Kau mau menyerahkan atau tidak demikian terdengar si nona baju merah mendesak? Barang apa? Pada hakikatnya aku tidak tahu apa kehendakmu jawab Ti Sim Lam. Si nona baju merah menjadi gulsar, bentaknya, selamanya belum pernah kubicara sehalus ini dengan orang, tapi kau malah, malah berlagak pilon, mendadak cambuknya berputar, tar, kontan ia menyabet. Walaupun tubuh Ti Sim Lam terkena sabetan cambuk, namun sabetan itu tidak terlalu keras, Ti Sim Lam tetap berdiri tegak, katanya dengan hambar, biarpun kau bunuh aku juga tidak tahu barang apa yang kau maksud. Baik, kau yang memaksa aku bertindak, kau tentu sudah kenal sifatku, si nona baju merah mengumbar marahnya dan cambuknya terus menyabet. Dalam keadaan gusar, nona itu tidak tahu si Yohaijib telah merunduk ke belakang kudanya, mendadak tampak lelatu api meletik, ekor kuda lantas tersulut api dan membakar pantat. Betapapun tangkas dan pintarnya kuda merah itu tetap binatang juga, mana ada binatang di dunia ini yang tidak takut pada api. Keruan kuda itu meringkik kaget dan membedal ke depan. Belum lagi habis ucapan si nona baju merah tadi, tahu-tahu ia sudah dilarikan kudanya hingga belasan meter jauhnya. Andaikan dia mau melompat turun, betapapun si Yohaijib dan Tisim Lame tetap sukar lolos. Namun si nona teramat sayang pada kudanya, ia merasa berat untuk meninggalkannya dan sedapatnya ingin menjinakan kuda itu. Hal ini rupanya sudah dalam perhitungan si Yohaijib, kalau tidak tentu perbuatan itu tak dilakukannya. Nyatanya api yang membakar rekor dan pantat kuda itu tambah ganas sehingga kuda itu ketakutan dan membedal sejadi-jadinya seperti gila. Berhenti. Delima, berhenti, jangan takut. Ber, berhenti. Delima demikian si nona baju merah berteriak kaget dan berusaha menjinakan kudanya yang bernama Delima itu. Namun si Delima ternyata sukar lagi dikendalikan, bahkan kabur secepat terbang ke depan sana, hanya sekejap saja sudah menghilang dari pandangan. Kesempatan itu dengan sendirinya digunakan si Yohaijib untuk menarik Tisim Lame dan lari ke jurusan berlawanan. Kuda putih ternyata masih mengenal si Yohaijib, ia pun ikut lari dari jauh. Entah sudah berapa jauhnya mereka berlari tanpa berhenti, wajah kedua anak muda itu sudah lesu dan bermandi keringat. Cuaca mulai gelap, agaknya cukup jauh mereka berlari. Jangankan si Yohaijib, mungkin selama hidup Tisim Lame juga tidak pernah lari sejauh itu sekaligus tanpa berhenti. Lari punya lari, akhirnya tertampak di depan sana ada sebuah rumah gubuk boberok, tanpa pedulikan rumah itu ada penghuninya atau tidak, terus saja mereka menerjang ke dalam. Dan begitu berada di dalam gubuk itu, kedua orang terus berbaring dengan napas ngos-ngosan seperti kebau, kepala si Yohaijib berbantalkan perut Tisim Lame dan terdengar jantungnya berdepak keras seakan-akan meloncat keluar. Untung gubuk itu tiada penghuninya, terlihat sawang di sana-sini, jelas gubuk ini sudah lama ditinggalkan penghuninya. Maka waktu mereka menerobos ke dalam, dengan sendirinya kepala mereka pun berlepotan sawang labah-labah. Baru saja si Yohaijib bermaksud membersihkan kotoran sawang itu, mendadak Tisim Lame mendorongnya dengan keras sehingga dia terguling jauh ke sana. Keruan si Yohaijib melotot, katanya, Sudah ku selamatkan jiwamu, apakah begini caramu berterima kasih padaku? Oh, ma, maaf. Ya, terima kasih kata Tisim Lame dengan tergegap dan wajah merah. Terima kasih, minta maaf, kentut, bau, belum habis si Yohaijib berseloroh, tiba-tiba si Yohaijib benar-benar mengentut, keruan si Yohaijib geli setengah mati dan tertawa terpingkal-pingkal. Muka Tisim Lame bertambah merah hingga mirip kepiting rebus, saking malunya sungguh ia ingin menyusup ke dalam bumi apabila ada lubang. Apa salahnya orang kentut ujar si Yohaijib sambil berbangkit? Selagi ketakutan setiap orang bisa terkencing-kencing dan terberak-berak, kentutkan kejadian biasa, mengapa kau jadi seperti anak perempuan, sedikit-sedikit muka berubah merah? Aku, aku, Tisim Lame gelagapan. Jangankan kau ketakutan, bahkan aku pun rada takut, ujar si Yohaijib. Nona cilik itu sungguh miyai, Nona secantik itu ternyata begitu keji caranya, sungguh mimpi pun sukar dibayangkan. Mungkin cuma beberapa orang saja yang tidak takut padanya di dunia Kangowini, ujar Tisim Lame. Aku percaya, kata si Yohaijib. Orang yang tidak gentar pada langit dan tidak takut pada bumi seperti diriku ini juga jari padanya, siapa pula yang tidak takut padanya? Eh, apakah kau tahu siapa namanya? Dia si Tio, orang menjuluki dia Siao Sian Li Tio Ching, tutur Tisim Lame. Siao Sian Li Tio Ching Siaohaiji mengulang nama itu. Hi, pernah ku dengar nama ini? Segera teringat olehnya sebelum meninggalkan okajian kok tempoh hari, di lembah sarang penjahat itu telah datang seorang pelarian yang mengaku bernama Set H.O.U.Tai Swi Pah Sio Kto. Orang inilah pernah menyebut nona cantik yang ditakutinya itu bernama Siao Sian Li Tio Ching. Waktu itu tak pernah terpikir oleh Siao Haiji bahwa nona yang berjuluk Bidadari Cilik dan ditakuti orang Kangowu itu ternyata benar-benar seorang nona cilik yang cantik bagai Bidadari. Terima kasih telah menonton!